Intro Bertempat di ruang rapat Sekda Kabupaten Abire, seleksi pengesian jabatan pimpinan tinggi Pratama, melakukan seleksi lanjut yakni psikotes kepada 26 aparatur sipil negara yang nantinya akan menduduki jabatan pimpinan tinggi Pratama, Kepala Organisasi Perangkat Daerah di 11 OPD dan 3 ASN yang akan menduduki jabatan pimpinan tinggi Pratama, Sekretaris Daerah Kabupaten Abire. Dalam seleksi lanjutan psikotes kepada 29 ASN, Panitia Seleksi Pengesian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka Kabupaten Abire juga menghadirkan tim penguji dari Provinsi Papua yakni Profesor Dr. Hak Paritno dan Marije Watofa. Kepikotes ini tidak lari pada kita punya program-program prioritas. Ya paling, ya dulu pernah saya sudah mengarahkan. Semua siap pilih harus menarik, ya. Bupati Nabi Re mengharapkan agar seleksi pengesian jabatan pimpinan tinggi Pratama secara terbuka di lingkungan Pemda Nabi Re tidak keluar dari program-program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Nabi Re. Dan nampak, siapa bisa menutup program prioritas Bupati dan Wakil Bupati. Ya mungkin kita terjemahkan tangan Bupati-Bupati. Dan juga ini awal, ada beberapa yang akan berhubung. musik kesempatan tersebut, hari ini kita mulai main, dia jawab, saya kira ada tiga orang. Dan juga para asesor pimpinan, juga saya sedangkan diberhati. Sementara itu, salah satu asesor yang juga merupakan guru besar Universitas Jendrawasi, Profesor H. Partino, dalam semputannya mengatakan, penguji atau asesor datang untuk melayani, memotret kondisi dan situasi keadaan para peserta ASN yang mengikuti asesmen psikolog untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi Pratama secara terbuka terhadap 29 peserta seleksi. Masyarakat biasanya akan dilaporkan sepenuhnya kepada Bapak Bupati. Dan Bapak-Ibu tidak perlu belajar, karena semua sudah ada di diri sendiri, tidak perlu belajar ini. Dan Bapak-Ibu sebagai peserta, saudara-saudara kesempatan, Bapak-Bapak-Ibu adalah orang-orang terbaik di Nabuli, termasuk dari Bapak-Ibu dan Bapak-Ibu adalah orang-orang terbaik di kita. Dari Nabi Reh, Andreas Rumian mengabarkan. Terima kasih telah menonton!